Yesus Kristus Tuhan Engkau mau ditinggikan Tidak suku dan bahasa Sujud terlalu Menyembah-menang Kau lah Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Raja Engkau lah Yesus Tuhan Hati kami limpah dengan syukur Tuhan bagi hari ini Karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Hari lepas hari Tuhan kau selalu pelihara kami Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu selalu kau nyatakan Mari Tuhan bekerjalah di tengah-tengah kami Dimanapun saat ini kami berada Tuhan kami tahu kau juga ada disitu Terima kasih Bapak Kami berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Terima kasih Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Hanya namamu Tuhan Hanya namamu Tuhan Yang membuatku terpesona Membuatku kagum Hanya pribadimu Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus, Yesus, Yesus Yesus, Yesus Engkau baik, sungguh baik Bahwa kami dalam penyembahan kehadiratmu Tuhan Sebab hanya dekat dengan engkau Tuhan Kami merasakan kehadiranmu Kami merasakan kehadiranmu Hanya dekat kepadamu Tuhan itu rindu kami Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Dekat padamu itu rinduku Setiap kataku Kau pun menunggu Kau pun menunggu Tuhan 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 Dan ku bawa hidupku Dekat padamu Itu rindu-ku Setiap ketemu Kau pun menunggu Tahu saat ku temukan Satu kasih yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajamu Mengikuti Kebaikanmu Mengajar Hadirmu Dalam hidupku Kami bawa sembah Kami bagi hari ini Tuhan Kami bawa sembahku Menyatakan Keseranmu Mengajar Hadirmu Dalam hidupku Dekat padamu Itu rindu-ku Setiap kataku Setiap kataku Terima kasih Terima kasih Satu kasih yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidup Kepada wajahmu Kepada wajah Tuhan Mengikuti kebaikanmu Mengenai harimu Dalam hidupku Membawa sembahku Sembahku Menyatakan Kebasaranmu Mengenai harimu Dalam hidupku Memandau wajahmu Mengenai harimu Mengikuti kebaikanmu Mengenai harimu Mengenai harimu Dalam hidupku Memandau wajahmu Mengenai harimu Memandau wajahmu Hidupku Mengenai harimu Mengenai harimu Mengenai harimu Ini rindu Ini rindu kami Dalam hidupku Kami bawa sembahku Mengenai harimu Mengenai harimu Mengenai harimu Dalam hidupku Mengenai harimu Dalam hidupku Mengenai harimu Mengenai harimu Mengenai harimu Mengenai harimu Dalam hidupku memencah wajahmu Tuhan. Hidamahnya Rastor. Mari sembah dia sekarang. Dikinkan namanya. Biar kehadirannya ada di tengah-tengah kita. Dalam hidupku. Sembaku menyatakan. Kebesaran ku mengejar hadirmu. Dalam hidupku mengejar hadirmu. Mengejar hadirmu. Dalam hidupku. Mengejar hadirmu. Mengejar hadirmu. Dalam hidupku. Kehadiran ku Tuhan. Melikuti kami. Kehadiran ku Tuhan. 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 Tuhan Biarlah kami Makin hari makin mengasihimu Makin hari kami makin bergantung Kepadamu Tuhan Karena hanya engkau pribadi yang mengerti Kami lebih dari siapapun Buat kami lebih mencintaimu Tuhan lebih dari apapun Ku cintakan Yesus Hanya engkau bagiku Yesus Sungguh ku rindu Mengatakannya Betapa aku mengasihimu Ku cintakan Yesus Hanya engkau bagiku Yesus Sungguh ku rindu Mengatakannya Mengatakannya Betapa aku mengasihimu Engkau 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 Mengatakannya 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 Yesus 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 Mengatakannya Yesus Sungguh ku rindu Mengatakannya 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 Yesus Hanya engkau bagiku Yesus Tentu ku rindu Mengatakan karyanya Betapa aku mengertimu Kucintakan Kucintakan Yesus Hanya engkau bagiku Yesus Tentu ku rindu Mengatakan karyanya Betapa aku mengasihimu Katakan engkau Tuhan Engkau Tuhan Dan Raja ku Engkau Kekasih dalam hidupku Kekasih dalam hidupku Engkau segalanya Engkau segalanya Bagiku Bagiku Ku bersyukur Kepadamu Engkau Tuhan Engkau Tuhan Dan Raja ku Kekasih dalam hidupku Kekasih dalam hidupku Kekasih dalam hidupku Kekasih dalam hidupku Atas teruanya Bagiku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Kepadamu Kekasih dalam hidupku Engkau Tuhan Engkau terlajar Bagiku Engkau segalanya Ku bersyukur Kepadamu Mari saudara Kita saat ini Bersaat teduh sebentar Katakan isi hatimu Kehadapannya Katakan Tuhan Aku cinta engkau Aku mengasihimu Engkau Engkau lah segalanya Bagiku Betapa kami Tidak bisa hidup Tanpa cintamu Tuhan Betapa kami Tidak bisa hidup Tanpa engkau Hadir mengisi Hari-hari kami Betapa engkau lah Segalanya Dalam hidup kami Betapa engkau Berarti bagi kami Tuhan Engkau lah Kekuatan dan Masmur hidup kami Tuhan Engkau lah yang Sanggup mengisi Hari-hari kami Yang gelap Engkau lah yang Sanggup memberikan Kami sukacita Engkau lah yang Sanggup memberikan Kami damai Sejahtera Engkau lah yang Sanggup memberikan Kami pengharapan Betapa kami Ingin Tuhan Mencinta yang Kau lebih Lebih dan Lebih lagi Mari roh kudus Ajarin kami Ajarin kami Untuk mengerti Hatimu Tuhan Mencinta yang Kau lebih Dari apapun Ku cinta kau Yesus Hanya kau Begiku Yesus Sungguh ku rindu Mengatakannya 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 Yesus 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 Hanya kau Yesus Hanya kau bagiku Yesus Sungguh ku rindu Mengatakannya 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 Mengasihimu Engkau Allah ku Engkau Allah dan Raja ku Kekasih dalam hidupku Engkau segalanya bagiku Ku bersyukur kepadamu Engkau Allah dan Raja ku Kekasih dalam hidupku Engkau segalanya bagiku Ku bersyukur Ku bersyukur kepadamu Engkau Allah dan Raja ku Kekasih dalam hidupku Engkau segalanya bagiku Ku bersyukur Ku bersyukur kepadamu Ku bersyukur Ku bersyukur kepadamu Ku bersyukur kepadamu Sedalanya hatiku Ku bersyukur kepadamu 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 Kemenangan, ku tahu kau selalu bersamaku, sedalam hatiku, ya Bapak, dan kasihmu terjauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemandangan, ku tolong kau selalu bersamaku, sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasihmu terjauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemandangan, ku tahu kau selalu bersamaku segalanya. Sedalam hatiku, kau pun tahu. Dan kasihmu terjauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemandangan, ku tahu kau selalu bersamaku. Sedalam hatiku, kau pun tahu. Hanya kau pribadi yang mengenal kami, Tuhan. Sampai ke dalam jiwa kami, kau mengerti kami. Tidak kesesakan, di dalam kemandangan. Kau tahu kau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan Di dalam kesesakan Di dalam kemenangan Kau tahu kau selalu bersamaku Di dalam kesesakan Di dalam kemenangan Kau tahu kau selalu bersamaku Di dalam kesesakan Di dalam kesesakan Di dalam kemenangan Kau tahu kau selalu bersamaku Hadiratku Hadiratku Memanduhiku Hadirat kudusmu Penuhi baikmu Tuhan Dan ku Tersungguh Tersungguh Menyambamu Ia ku nampak Hanya kemuryaatmu Hadiratku Memanduhiku Hadiratku Hadirat kudusmu Penuhi baikmu Dan ku Tersungguh Menyembamu Yang ku Tersungguh Hanya kemuryaatku Hanya kemuryaatku Hanya kemuryaatku Hanya kemuryaatku Hanya kemuryaatku Hadiratku Hadiratku Memandui bahagianmu Dan ku tersyukur Menyepamu Yang ku nampak Hanya kamu ya Aku hadiranku Memandui ku Hadiranku Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari Kalau kami boleh menikmati akan pribadimu Tuhan Kalau kami boleh menyembah mu Tuhan Hanya kemuliaan mu Hadiranku Hadiratmu hanya hadiratmu Tuhan Hadirat kudusmu penuhi badimu Dan ku tersyukur menyemamu Dan ku dapat hanya kemuliaanmu Hadiratmu Yesus Hadiratmu Tuhan Penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyemamu Yang ku dapat hanya kemuliaanmu Hadiratmu Tuhan Menuhi baikmu Hadirat kudusmu Menuhi baikmu Dan ku tersyukur menyemamu Yang ku dapat hanya kemuliaanmu Dan ku tersyukur menyemamu Yang ku dapat hanya kemuliaanmu Dan ku tersyukur menyemamu Dan ku tersyukur menyemamu Yang ku dapat hanya kemuliaanmu Haleluya Dan ku tersyukur menyemamu Dan ku tersyukur menyemamu Yang ku tersyukur menyemamu Dan ku tersyukur menyemamu I worship you Oh God I worship you Be glorified Be glorified And thank you for And thank you for Oh God I worship you Oh God I worship you Oh God I worship you Be glorified And magnified Oh God I worship you Be glorified Be glorified And man Be glorified Be glorified And man Be glorified Be glorified And magnify, O God, I worship You. Hallelujah. Hallelujah. Be glorified and magnify, God. Kami tinggikan Engkau, Allah-Ku. Kami agungkan Engkau, Raja-Ku. Kami tahu, Tuhan, hanya Kau lah yang layak untuk ditinggikan. Hanya Kau lah yang layak untuk dimuliakan. Kebesaran-Mu mengatasi segala langit. Keagungan-Mu mengatasi segala bumi. Kepuliaan-Mu menutupi seluruh jaga seraya, Tuhan. Kami kaguh, maka Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami terus selalu ada di dalam hadirat-Mu. Karena itu kerinduan kami, Tuhan. Menikmati akan pribadimu. Menikmati akan kebesaran-Mu. Terima kasih, Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. 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 Di bawah kepak sayangku, kau bawa ku terlah tinggi. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali melintasi gunung tinggi. Di bawah kepak sayangku, kau bawa ku terlah tinggi. Di bawah kepak sayangku, kau bawa ku terlah tinggi. Berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Ya Tuhan. Di bawah kepak sayangku, kau bawa ku terlah tinggi. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung di dalam naungan-Mu kami aman Tuhan. Di bawah kepak sayangku, kau bawa ku terlah tinggi. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi. Bagaikan Raja Wali. Melintasi bagaikan hidu. Di bawah kepak sayangku, kau bawa ku terlah tinggi. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali kami mau terbang tinggi Tuhan. Melintasi bagaikan tinggi. Bagaikan Raja Wali. Melintasi badai hidu. Di bawah kepak sayangku, kau bawa ku terlah tinggi. Terbang tinggi. Melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali. 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 Melintasi gunung tinggi. Bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. Raja Alim melintasi gunung tinggi Bagai Raja Alim melintasi pada imbu Di bawah tempat sayangku kau bawa ku terpentinggi Melintasi langitimu bagai Raja Alim Bagai Raja Alim Bawa kami terbang lebih tinggi lagi Tuhan Mengatasi segala masalah kami Mengatasi segala persoalan kami Mengatasi setiap badan hidup yang harus kami lelui Biarlah Tuhan, Bawa kami terbang lebih tinggi lagi Tuhan Di bawah tempat sayangku kami aman Di bawah tempat sayangku kami tenang Tuhan Mengatasi 맞ir Ter간 oportun tinggi Bagai Raja Alim melintasi pada imbu Di bawah kepaksa yamku, kau bawa ku terbang tinggi Melintas di langit biru, bagaikan Raja Wali Di bawah kepaksa yamku, kau bawa ku terbang tinggi Melintas di langit biru, bagaikan Raja Wali Melintas di langit biru, bagaikan Raja Wali Melintas di langit biru, bagaikan Raja Wali Haleluya, terima kasih Tuhan Kau bawa kami terbang lebih tinggi lagi mengatasi setiap masalah kami Tuhan Terima kasih Bapak, biarlah saat ini kami boleh terus Tuhan berjalan dengan engkau Biar setiap semerbak harum narwastu penyembahan kami Kami bawa terus ke hadapan Tuhan, mengisi terus Tuhan Akan setiap cawan, doa pujian dan penyembahan kami ke hadiran Mari Bapak, mari Bapak Semarbak harum narwastu penyembahan kami Di hadapan sang Raja yang duduk di tetap Memungkulai korban hidupku Satu korban yang hidup dan berkena Di bawahnya aku di kebunnya Aku jaga dari kekasih raja Aku jaga dari kekasih raja Dicururakannya, isi hatinya Aku jadi selamat raja Mengobunai dupa doaku Kehadiran Yesus Rancaku Di bawahnya aku meninjuinya Aku memelinda bersamanya Mengobunai dupa doaku Kehadiran Yesus Rancaku Di bawahnya aku meninjuinya Aku pemerintah bersamanya Mengobunai dupa doaku Kehadiran Yesus Rancaku Di bawahnya aku meninjuinya Aku pemerintah bersamanya Kehadiran Yesus Rancaku 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 Segera dan amir Tak ada penundaan Tak ada penundaan Segera dan amir Tak ada penundaan Tak ada penundaan Segera dan amir Tak ada penundaan Tak ada penundaan Tak ada penundaan Tak ada penundaan Sebelum kedatanganmu ya Bapak Terima kasih Tuhan Kami percaya Tidak akan ada penundaan Lagi akan kedatanganmu Engkau akan terus pulihkan keadaan kami Tuhan Dan engkau akan membawa terus banyak jiwa-jiwa yang mencari engkau Engkau akan terus Tuhan Bekerja atau dalam setiap hati umatmu Tuhan Dan kami percaya Tidak ada penundaan Tidak ada penundaan Rumahmu harus penuh Rumahmu harus penuh Saat kedatanganmu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Bakar setiap hati kami terus dengan cintamu Bakar hati setiap umatmu dengan kerinduan Akan jiwa-jiwa Dengan kerinduanmu Tuhan Biar setiap kami terus mau berkorban Tuhan Punya hati akan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan engkau Jangan biarkan Tuhan Momen-momen ini berlalu begitu saja dengan kami bersantai-santai Bapak Mari Tuhan Sadarkan setiap anak-anakmu dimanapun berada Untuk kami menyatukan hati kami Tuhan Untuk kami bergandengan tangan Untuk menuai jiwa-jiwa yang siap untuk dituai Karena kami tahu Tuhan waktunya sebentar lagi Engkau tidak akan berlambat-lambat Tuhan Untuk datang menjemput umatmu mempelai-mu Mari roh kudus Beri kami ketahatan Beri kami kerelaan Beri kami unity Tuhan Buat kami menyatukan hati dan visi kami Seperti engkau mau Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Kami bawa dupa doa dan penyembahan kami pagi hari ini ke dalam tanganmu Karena kami tahu Tuhan Itulah yang menyenangkan hatimu Itulah yang menyukakan engkau ya Bapak Terima kasih ya Bapak Ini kerinduan kami Ini isi hati kami Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan Kami boleh terus seling bersahutan dengan isi hati dan kerinduanmu Rindumu jadi rinduku Tuhan Mau-Mu jadi mau kami Tuhan Paksakan terus kehendakmu dalam hidup kami Untuk kami boleh Tuhan menjadi rekan sekerjamu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus Terima kasih Tuhan Untuk setiap kesempatan yang kau berikan kepada kami Untuk kami boleh sama-sama Tuhan Bekerja sama dengan engkau Untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal engkau Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Saat ini Tuhan Kami mendeklarasikan firmanmu Karena kami tahu Tuhan Firmanmu adalah kebenaran dan hidup Tuhan Firmanmu itu yang akan memerdekakan setiap kami Tuhan Mari roh kudus Bawa kami terus pada next-next level kami Tuhan Bahwa kami terus naik lebih tinggi lagi Tuhan Seperti rencanamu dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amen Deklarasi penetapan tentara Kami pasukan terdasiat Tuhan Menetapkan bersama-sama dengan Raja kami Tuhan Yesus Kristus 1. Dera pasukan terdasiat Memegang perjanjian kekal Memadamkan api ketakutan dari iblis Terdengar di seluruh Indonesia 2. Kami pasukan terdasiat Dibuatnya berhasil dalam setiap peperangan Dan apa yang kami kerjakan Karena anugerah Dan perjanjian kasih setianya dalam hidup kami 3. Gairah kami adalah melaksanakan Dan perintah Tuhan Yesus Panglima agung kami Bukan terbuai dalam kenyamanan 4. Tuhan berpegang di depan kami Dan mengasah pedangnya Dan memotong semua musuh kami Semua pasukan antikris Pembinasa keji Empat kuda dan penunggangnya Digilasnya sampai habis 5. Sebab ada tertulis Tempat yang kami injak Menjadi milik pusaka kami Pasukan terdasiat Tuhan 6. Kami aktifkan Malaikat penginjil Malaikat pribadi Malaikat perjanjian Membisikan seruan Akan nama Tuhan Kepada seluruh penduduk dunia 7. Roh Tuhan Menyerbu seluruh umat manusia Mereka menyerukan nama Tuhan Dan diselamatkan 8. Semua musuh sudah ditumpas habis Dan semua raja-raja mereka dilucuti Diikat dengan tali-tali besi Dibelenggu dengan rantai abadi 9. Ada tertulis di Yesaya 30 ayat 26 Maka terang bulan Purnama Akan seperti terang matahari terik Dan terang matahari terik Akan tujuh kali ganda Yaitu seperti terangnya tujuh hari Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya Dan menyembuhkan bekas pukulan Karena itu tidak ada tempat untuk kegelapan Di muka bumi 10. Maka semua bentuk kegelapan Bencana, cuaca ekstrim Kebekuan, kelaparan, kebinasaan Ditahan Semua bencana di udara Laut Di bawah laut di darat Di bawah tanah Sudah ditahan Dari Juni 2021 Sampai kami pasukan terdasya Tuhan Diangkat di awan-awan 11. Matahari dan bulan Akan bersinar terang Karena terang kebenaran Tuhan Sampai Tuhan membalut luka umatnya Dan menyembuhkan bekas pukulan Dan saat itulah lawatan terbesar terjadi Tidak ada penundaan lagi Karena setiap manusia mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus Dan mereka disembuhkan dan diselamatkan 12. Hari ini kami mengikat perjanjian everlasting love Dengan Tuhan Yesus Kristus Sehingga diukirnya Hukum-hukumnya dilohati setiap umat manusia Karena itu Bangsa Indonesia Beribadah hanya kepada Nama Yesus Kristus Tuhan 13. Tidak ada yang bisa menghentikan kami Maka kami akan terus beribadah Kepada Tuhan Allah kami Kami terus dengan sukacita Menaikkan cawan penyembahan Cawan unity Cawan pengabdian yang menyukakan Tuhan Cawan hineni Dan cawan cinta kami 14. Kami pasukan terdasya Tuhan Terus beribadah dan menaikkan korban bakaran Korban sembelihan Dan korban keselamatan Kami menginjil Membangun pasukan Menyatakan kabar keselamatan Melepaskan tawanan Menyembuhkan yang terluka Menjangkau yang terbuang Menolong yang lemah Menabur harta, tenaga, waktu Dan semua yang Tuhan perintahkan Kami menyatakan kebenaran Yesus Kristus Tuhan Keseluruh Indonesia Dan bangsa-bangsa 15. Matanya bagaikan nyala api Dan ia memakai jubah yang telah dicelup Dalam darah Dan namanya ialah firman Allah Darahnya berhak mengerjakan keselamatan Atas jiwa seluruh penduduk bumi 7 miliar jiwa 16. Dan dari mulutnya Keluarlah sebilah pedang tajam Yang akan memukul segala bangsa Dihukumnya hari ini Semua yang melawan yang maha kuasa 17. Sembah cinta dan pengabdian Sampai segala kemuliaan Hanya bagi dia dari beribu laksa Pasukan Raja Wali Pasukan Joshua Pasukan Joel Dan pasukan Mikael Dengan detak jantung yang seirama dengan Raja Untuk menuntaskan setiap tugas Dalam unity gelora cinta dan ketepatan 18. Redominate seluruh Indonesia Dan bangsa-bangsa bagi Yesus Kristus Tuhan Amin 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 Deklarasi perlindungan Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Kami perkatakan dengan iman Satu Kami sekeluarga duduk dalam lindungan Dan bermalam dalam naungan Tuhan yang maha kuasa Yaitu Bapak, Putra dan Roh Kudus Amin Dua Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan Engkau lah tempat perlindungan kami Dan kubu pertahanan kami Bapak kami yang kami percayai Amin Tiga Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang akan melepaskan kami sekeluarga Dari cerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Amin Empat Kami sekeluarga percaya Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga Di bawah sayapnya Kami sekeluarga akan berlindung Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus Ialah perisai dan pagar tembok Amin Lima Kami sekeluarga tak usah takut Terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Terhadap malapetaka dan bencana Yang Tuhan izinkan harus terjadi Walau seribu orang rebah di sisi kami sekeluarga Dan sepuluh ribu di sebelah kanan kami sekeluarga Tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga Amin Enam Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Amin Tujuh Sebab Tuhan Ialah tempat perlindungan kami sekeluarga Yang maha tinggi Telah kami sekeluarga buat tempat peterduhan kami Amin Telah kami sekeluarga percaya Malapetaka dan bencana tsunami Banjir Gempa bumi Tidak akan menimpa kami Dan tulah Tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami Dan rumah Dan usaha kami sekeluarga Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga Untuk menjaga kami Di segala jalan kami sekeluarga Amin Sembilan Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat Untuk menatang kami sekeluarga Di atas tangannya Supaya kaki kami Tidak terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kami langkahi Kami sekeluarga akan menginjak Anak singa dan ular naga Amin Sepuluh Sungguh Hati kami sekeluarga Melekat kepada Tuhan Maka Tuhan akan meluputkan kami Tuhan akan membentengi kami sekeluarga Sebab kami Mengenal nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sebelas Kami sekeluarga percaya Bila kami berseru kepada Tuhan Dengan segenap hati Maka Tuhan pasti akan menjawab Tuhan akan menyertai kami Di dalam kesesakan Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga Dan memuliakan kami sekeluarga Amin Dua belas Kami sekeluarga percaya Dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga Dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga Keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya Amin Jadi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin 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 Deklarasi tahun 2021 Di dalam nama Bapak dan Putra Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus Kami perkatakan Satu Saya dan keluarga saya percaya Bahwa tahun 2021 Pengurapan minyak dan anggur berlaku Dan menjadi milik keluarga kami Sehingga kami sehat Jasmani dan rohani Amin Dua Saya dan keluarga saya percaya Pengurapan keintiman berlaku Dan menjadi milik keluarga kami Amin Tiga Saya dan keluarga saya percaya Sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan Untuk selalu melekat Pada Tuhan Yesus Kristus Amin Empat Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan Sehingga pelita kami Terus menyala Amin Lima Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan Untuk masuk dalam terobosan Baik jasmani Maupun rohani Amin Enam Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan Untuk hidup dalam pujian Dan penyembahan Amin Tujuh Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan Untuk dapat mengerti Dan memahami hati Bapak Amin Delapan Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan Untuk tetap beriman Sampai garis akhir Amin Sembilan Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan Untuk mencapai puncak destiny Amin Sepuluh Saya dan keluarga saya percaya Bahwa kendaraan percepatan Dan kemenangan Yang Tuhan sediakan Menjadi milik saya Dan keluarga saya Amin Sebelas Saya dan keluarga saya percaya Tongkat otoritas berlaku Buat saya dan keluarga saya Amin Dua belas Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan Untuk mempunyai hati ini Dan mencari generasi Terdasyat Amin 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 Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Setiap hari Engkau selalu menunjukkan Kepada kami Tuhan Firman kebenaran Dan engkau memberikan Kepada kami pengertian Kami bersyukur Tuhan Tuntunanmu tidak pernah lepas Dari hidup kami Lewat firman kebenaranmu Engkau menyingkapkan Segala sesuatu Untuk kami semakin Mengerti dan semakin Tahu jalan-jalanmu Terima kasih Bapak Biarlah pagi ini juga Engkau memberikan Kepada kami Bapak Berbicara kepada kami Menuntun kami Lewat Firmanmu pagi ini Dan biarlah Pengertian Pewahyuanmu itu Turun atas kami Rohmu sendiri yang memimpin kami Menyingkapkan Segala sesuatu Yang terselubung Supaya boleh dibukakan Sampai kami Boleh mengerti Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Amin Sialom Saudara-saudara Saya mengajak Kita membuka Dari Wahyu Wahyu Tiga ayat Yang pertama Dan kedua Dikatakan demikian Kalau judul perikubnya itu Kepada jemaat di Sardis Dan tuliskanlah kepada Malaikat jemaat di Sardis Inilah firman dia Yang memiliki ketujuh roh Allah Dan ketujuh bintang itu Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau dikatakan hidup Padahal engkau mati Bangunlah dan kuatkanlah Apa yang masih tinggal Yang sudah hampir mati Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna Di hadapan Allahku Dua ayat ini Menarik sekali Dikatakan disini Kepada jemaat di Sardis Aku tahu segala pekerjaanmu Dikatakan Engkau dikatakan hidup Padahal engkau mati Ketika saya merenungkan ini Saya berpikir ya Begitu banyak Orang-orang di dalam pekerjaannya disini Orang yang melakukan pekerjaan Tapi ternyata Pekerjaannya itu mati Di depan Tuhan Dan bukan hidup Entah itu pekerjaan sekuler Entah itu pekerjaan pelayanan Apalagi ya Pelayanan Tuhan bilang Aku tahu Segala pekerjaanmu Engkau memang mengerjakan sesuatu Dan dikatakan pekerjaan hidup Artinya mungkin secara jasmani Setara manusia itu berhasil Sepertinya Padahal engkau mati Nah mati itu di depan Tuhan Mari kita buka di kejadian Kejadian 2 Ayat 28 Kejadian 2 Ayat 16 dan 17 Dikatakan demikian Waktu ini di Taman Eden ya Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Nah kalau kita baca ini Bahwa Jangan makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Karena kalau engkau makan Pasti engkau mati Faktanya ketika kita baca Hawa kan gak mati juga kan Dia tetap hidup Tetapi disini dikatakan Engkau pasti mati Jadi apa artinya Sedangkan dia memakan buah itu Dan dia tetap hidup Cuma hidupnya berubah Hatinya mulai dalam ketakutan dan sebagainya Nah ketika dikatakan disini Pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Kenapa itu yang dimaksud dengan mati Saya merenungkan ini Dan yang saya dapatkan adalah Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Membuat ketika Ketika kita makan buahnya itu Sekarang ini kalau kita lihat ya Kita akan tahu yang baik yang mana Yang jahat yang mana Walaupun seringkali yang dikerjain yang jahat Jangan iri Jangan khawatir Jangan marah Kita tahu Baik gak? Gak baik Tapi kita suka iri gak? Kita suka marah gak? Gak pernah marah? Suka? Iya suka mak Suka jengkel gak? Suka kecewa gak? Padahal kita tahu itu baik gak? Enggak Karena kita sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat Kita tuh bisa ngerti Yang baik mana yang jahat mana Tapi dikatakan ketika engkau makan buahnya Hari itu juga engkau mati Artinya ketika kita tahu yang baik dan jahat Dan kita yang baik dan jahat itu menguasai hidup kita Maka kita itu dikatakan mati sama Tuhan Kan sekarang banyak orang kan sok pinter ya Gak bisa percaya sama Tuhan Kenapa? Faktanya begini kok Itu kekerjaan dari mana? Kerjaan dari pengetahuan Tuhan janji Sekalipun kamu di padang gurun Aku mau buat jalan Faktanya padang gurun terus kok Dari mana kita bisa bilang begitu? Pengetahuan Kenyataan Pengetahuan dari hidup kita Nah Jadi sekarang apa sebenarnya Yang dikatakan mati dan hidup itu Titus 3 ayat 5 Dikatakan demikian Pada waktu dia telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Jadi keselamatan kita Kehidupan yang dikatakan hidup itu Adalah bukan karena perbuatan baik Bukan karena pengetahuan baik dan jahat Yang kita buahnya dimakan Oh jahat Terus kita bisa menghindar Tidak bisa Faktanya kita juga selalu melakukan yang jahat Nah Dikatakan bahwa perbuatan baik kamu itu mati Tidak bisa menolong kamu Tetapi pembaharuan yang dikerjakan roh kudus Itulah yang dinamakan kehidupan Jadi ketika kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Kamu mati Artinya mati apa? Tidak ada lagi pekerjaan roh Allah di dalamnya Yang menguasai kamu adalah pengetahuan yang baik dan jahat Mari kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 9 1 Yohanes 3 ayat 9 Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah Nah kalau kita sekarang ngerti Saya ini sudah diselamatkan Pasti sudah ada benih ilahi di dalamnya Dikatakan kalau benih ilahi itu ada di dalam kita Katanya kita tidak dapat berbuat dosa lagi Siapa yang ngomong firman Tuhan Karena kita lahir dari Allah Kenyataannya kita masih bisa marah Kita masih bisa berbuat dosa Kenapa? Karena benih ilahi itu dikuasai oleh pengetahuan yang baik dan jahat Yang membuat kita mati tadi Sehingga benih ilahi itu tidak hidup lagi Tidak bertumbuh di dalam kita Jadi dikatakan Walaupun kamu bekerja di wahyu ngomong begitu Kepada jemaat disardis Aku tahu pekerjaanmu Sepertinya hidup ya Tapi mati Karena apa? Dikerjakan Dikuasai Digerakan Oleh pengetahuan yang baik dan jahat Sedangkan kalau itu lahir dari benih ilahi Maka dikatakan Tetap hidup Dan itulah yang menyebabkan ketika kita Dikuasai oleh benih ilahi Maka kita tahu dan yakin banget Bahwa sebenarnya kita tidak mampu lagi berbuat dosa Tidak bisa berbuat dosa Tetapi Pengetahuan yang baik dan jahat itu Yang akan Kalau itu menguasai kita Kita ngerti yang baik dan yang jahat Tapi yang kita lakukan jahat Ayo belajar mengejar Tuhan Malas Ah dari dulu juga tuh Enggak Ini maksudnya Saya tuh tidak ditolong Kenapa itu? Pengetahuan Yang kita terima Yang kemudian kita Ambil keputusan Bukan benih ilahi Kalau benih ilahi Itu yang dari Allah datanya Selalu akan membawa kita Kepada janji kebenaran Dan menolong kita Untuk kita tidak berbuat dosa Karena itu kita Mari belajar Kita bisa membedakan Apakah pekerjaan kita sekarang ini Hidup atau mati di depan Tuhan Kalau di depan manusia Sudah pasti kelihatan Oh kita pelayanan Kita menolong orang Dan sebagainya Tapi apakah itu Di dalamnya Bergerak benih ilahi Yang tidak membuat kita Hanya memikirkan baik dan jahat Karena baik dan jahat Pengetahuan baik dan jahat itu Adalah pengetahuan yang Justru akan mematikan Benih ilahi yang ada di dalamnya Sehingga dikatakan Jangan makan kamu Pengetahuan yang baik dan jahat Kata Tuhan Sebab ketika Saat itu juga kamu makan Kamu mati Karena apa Dikuasai oleh Mulai ada pengetahuan Mulai akal budi Kita jadi sok pinter Dan peni ilahi itu Mati di dalam diri kita Tidak bisa bertumbuh Kita lihat di kisah Rasul 17 28 dan 29 Kisah Rasul 17 Ayat 28 dan 29 Sebab di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga Dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir Bahwa keadaan ilahi Sama seperti emas Atau perak Atau batu Ciptaan kesenian Dan keahlian manusia Jadi disini dikatakan Kita yang sudah punya Benih ilahi itu Seharusnya kita itu sudah ada Di dalam Kristus Kita bergerak Dan kita ada Di dalam Kristus Seluruhnya Dan dikatakan disini Karena kita sudah ada Di dalam Kristus Kita itu adalah keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir Bahwa keadaan ilahi Sama seperti Emas Perak Batu Ciptaan Kesenian Keahlian manusia Pengetahuan-pengetahuan itu Tidak boleh Sebab ketika kita Mau masuk di dalam Keilahian Allah Kita tidak boleh Berpikir seperti itu Tidak nyampe Kalau kita berpikir Seperti itu Kita tidak akan Bisa percaya Karena faktanya Tidak ada Tapi coba Kita masuk Dalam pikiran Allah Kita masuk Dalam Keilahian Kodrat Ilahi Allah Maka yang terjadi Apa? Banyak orang Tidak percaya ya Minyak kok bisa Keluar dari pohon Daun plastik Kok bisa Tapi ketika kita masuk Di dalam Pikiran Allah Kita akan melihat Banyak orang Kalau diceritain Tidak percaya kan Mesti kudung Lihat dulu Kenapa tidak percaya? Karena ada Pengetahuan Manusia itu Keahlian manusia Pikiran manusia Yang dari Diawali dari Pengetahuan Yang baik dan jahat Sudah menguasai manusia Tidak mungkin Barangkali ada Selangnya Tidak bisa terima Kenapa? Karena Pohon pengetahuan Yang baik dan jahat Sudah menguasai kita Sehingga kita Tidak bisa masuk Di dalam pikiran Allah Benih ilahi itu Tidak pernah ditumbuhkan Keilahian Kodrat Ilahi Allah itu Tidak ada lagi Itu yang dikatakan Tuhan Mati Jadi ketika kita Makan dan Mengkonsumsi Dan terus Mengisi hidup Kehidupan kita Bukan bergerak Di dalam dia Hidup di dalam dia Kita ada di dalam dia Tetapi sebaliknya Kita menghidupi Pengetahuan Pengetahuan Kepikiran kita sendiri Dikatakan Emas Perak Batu Yang kita lihat-lihat itu Ciptaan Kesenian Keahlian Keahlian manusia Produksi dari Keahlian manusia Maka kita mati Tapi dikatakan Kalau kita ini Sebenarnya sudah Berasal dari Keturunan Allah Karena itu Jangan berpikir lagi Tentang Emas Perak Karena dikatakan Kita tidak boleh berpikir Bahwa keadaan Ilahi itu Sama dengan Fakta yang kita lihat Sama dengan Emas Perak Batu Kesenian Ciptaan Ciptaan manusia Keahlian manusia Hasil Pemikiran manusia Tetapi kita harus Kembali kepada Benih Ilahi yang di dalam kita Keselamatan kita Bukan karena Perbuatan manusia Bukan karena Pengetahuan manusia Tetapi Keselamatan kita Adalah pekerjaan Dari roh kudus Pekerjaan dari Allah Itu yang membuat Kita hidup Dan ketika kita Terima keselamatan Tuhan bilang Ada benih Ilahi Dan benih Ilahi Itulah yang harus Kita tubuhkan Mengatasi Dan menguasai Segala Pengetahuan manusia Boleh kita Bangga Kita orang Pinter Kita hasil Ini Itu Tapi jangan Jangan Konyol banget Kalau kita melayani Tuhan dengan Cara seperti itu Akhirnya Tuhan bilang Aku tahu Pekerjaanmu Kamu kelihatannya Hidupkan Padahal kamu mati Buat apa Tapi mari kita Belajar mengerti Benih Ilahi Itu terus Kita sirami Benih Ilahi Itu terus Kita kembangkan Pertumbuhkan Sehingga kita akan Mengerti Bahwa di atas Semua pengetahuan Dan kepandean Manusia Ada Tuhan Yang menentukan Dan lewat Benih Ilahi Itu keajaban Bisa terjadi Siapa yang Pikir Di Cirebon Akan menghasilkan Minyak urapan Segala macem Sampai 14 Macem ya Siapa yang pikir Siapa yang menghasilkan Bukan manusia Itu Tuhan Kenapa Karena kodrat ilahi Itu yang sedang Dinyatakan di tempat ini Kita bukan lebih baik Dari yang lain Tetapi karena Ada benih ilahi Ada kodrat ilahi Ada pekerjaan Allah Kita ada di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Semua yang dikerjakan Karena dia Kita tidak bisa bangga Tapi mari kita belajar Apapun yang kita kerjakan Sekarang Siapa yang Mendrive hidup kita Siapa yang Mengarahkan hidup kita Apakah hidup kita Diarahkan oleh Pengetahuan Buat dari pengetahuan Yang baik Yang jahat Aku kan lakukan baik kok Aku punya niat baik kok Aku selalu berpikir baik Pokoknya kerjaanku Itu baik Baik Tapi jangan Jangan Tuhan bilang Ya memang kamu Ada pekerjaan itu Tetapi bukan dituntun oleh Kodrat ilahi Benih ilahi Yang memimpin akan hidup kita Tetapi ternyata Dikerjakan oleh Pengetahuan kita sendiri Kan baik Pengetahuan kita Berkata demikian Yang terakhir 2 Petrus 1 ayat 4 2 Petrus 1 ayat 4 Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan Kepada kita Janji-janji yang berharga Dan yang sangat besar Supaya olehnya Kamu boleh mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa Nafsu duniawi Yang membinasakan dunia Mari kita belajar Mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Kodrat ilahi itu Kekuatan dan kuasa ilahi Yang akan bekerja dalam hidup kita Memampukan kita Yang selalu kepingin Berbuat baik Tapi yang diperbuat Adalah jahat Gimana caranya Karena ada kuasa Alat Ada kodrat ilahi Yang menolong kita Sehingga kita mampu Untuk melakukan Seperti yang Tuhan mau Sehingga dia akan katakan Aku tahu pekerjaanmu Engkau hidup Jadi hidup atau mati Itu di depan Tuhan Bukan jasmani mati Tetapi apa yang dipimpin oleh Kuasa Allah Kodrat ilahi Benih ilahi yang mengerjakannya Itu kehidupan Tapi sebaliknya Kalau kita berkancah Bergantung kepada Pengetahuan baik dan jahat Akibat kita makan buah Dari hawa makan buah itu Maka Tuhan bilang Kamu pasti mati Jadi mari kita letakkan semua Kepandian kita Pengetahuan kita Itu hanya bantu sedikitlah Tapi kalau dikuasai oleh roh ilahi Yang bodo aja jadi pinter Kalau dikuasai oleh benih ilahi Maka yang ajaib itu pasti terjadi Bukankah saat ini kita rindu Itu yang terjadi Jangan sampai hidup kita Ternyata Di depan Tuhan Adalah mati Tapi biarlah Persembahan hidup kita Adalah persi Persembahan yang hidup Yang berkenan Yang kudus Yang sempurna Tuhan Yesus memberkati Saudara Bagaimana cara kita Bisa mengetes Kita itu hidup atau mati Bagaimana kita Hidup di dalam dunia ini Kita tahu ini barang mati Kalau saya ini hidup Ini barang mati Kursi barang mati Kok kita bisa bedain Kalau ini barang mati Dan ini barang hidup Saudara Sesuatu hal Yang bisa Mengetes Kita ini sebenarnya Hidup atau mati Kalau hidup Itu pasti ada Gerakan Betul Hidup itu Bergerak Hidup itu Bertumbuh Jadi kalau Misalnya saudara Punya anak ya Punya cucu Punya anak Punya ponakan Punya siapa aja Yang di sekitar kita Ini orang kok Gak bisa tumbuh ya Ini pohon kok Segini-gininya saja Gak bisa tumbuh Kita akan tanda tanya Kenapa Kelihatannya hidup Tapi kok gak bisa tumbuh Saudara kalau lihat Tumbuh-tumbuhan Yang mati Ya segitu-segitu aja Tetapi kalau hidup Dia akan bertumbuh Dan dia akan bergerak Nah Di dalam kehidupan rohani kita Itu bisa dinilai Apakah kita ini mati Atau hidup Yaitu kalau kita Selalu bergerak Dan ada pertumbuhan rohani kita Jadi kalau kita stuck Mengikut Tuhan Begini-begini Begini-begini terus Cek tuh Ini sebenarnya Rohaniku mati apa hidup ya Sebab Kalau hidup Selalu ada pertumbuhan Ada gairah Orang kalau sakit Itu gak ada gairah Mau ini males Mau ini males Mau ini males Tapi kalau dia hidup Tapi kalau dia hidup Itu ada gairah Bergerak Bergerak Coba saudara kalau lihat Seorang anak Kalau dia itu Bener-bener sehat Dia akan lari Kesana Kesini Dia akan melakukan Segala sesuatu Tapi kalau tidak Pengennya apa Hidup Tidak mau makan Ini kita lihat Itu Keadaan yang sakit Demikian juga dalam hidup kita Kalau kita mulai males Baca Alkitab Mulai kita males Mendengar firman Tuhan Mulai males Pergi ke PW Mulai males Kita Itu Untuk pergi Ke gereja Dan persekutuan Itu warning Buat kita Kita ini masih hidup Dan dikatakan Atwas hati-hati Engkau merasa hidup Tapi sebenarnya Engkau mati Dan biar firman hari ini Yang dijelaskan oleh Ibu Indah Panjang Leblah Kita bisa mengerti Ada benih ilahi Yang ada dalam hidup saudara Dan saya Jangan sampai benih ini mati Benih itu harus hidup Bertumbuh Dan berbuah banyak Amin Yuk kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Untuk firmanmu Kami mengucap syukur Untuk PW Sepanjang Pagi ini Kami mengucap syukur Untuk penyembahan Dan pujian kami Terima kasih ya Bapak Untuk kesempatan Dimana kami mengisi Akan keadaan rohani kami Biarlah siraman Akan pujian dan penyembahan Siraman daripada Firman Membuat Benih ilahi Yang ada dalam hidup kami Bertumbuh Berbuah Dan menghasilkan buah Yang dapat dinikmati Oleh keluarga kami Oleh kami Maupun oleh sekitar kami Terima kasih untuk kasih setia Namu ya Tuhan Saat ini kami datang Di hadapanmu Tuhan Yesus Kami tetap akan berdoa Untuk bangsa dan negara kami Tuhan kami mau berdiri Buat bangsa dan negara kami Kami berdoa pada saat ini Ya Tuhan Kami minta Anugerahmu turun Atas bangsa dan negara kami Bapak kami minta Di dalam namamu Pagi hari ini Engkau kirimkan Malekat Raphael Tuhan Untuk membersihkan Atmosfer di bangsa kami Mulai dari Sabang Sampai di Merauke Dari ujung Daripada Pulau Sumatera Yang paling ujung Di utara Sampai kepada Ujung sebelah timur Irian Jaya Kami doakan Tuhan Seluruh pulau-pulau Seluruh penduduk Dilawat Oleh Roh Kesebuan Yang daripadamu Hembuskan Nafas Kesebuanmu Tuhan Sampai Setiap Anak-anakmu Yang saat ini Mengalami kesakitan Yang mengalami Sakit Penyakit Apapun Yang di rumah sakit Di rumah sakit Maupun di rumah Bapak Kami minta Di dalam namamu Pagi hari ini Engkau Hembuskan Nafas Kesebuanmu Sampai mereka Mengalami Kekuatan yang Baru Kesembuhan yang Baru Bangkitkan Iman mereka Tuhan Ingatkan bahwa Mereka ada Benih ilahi Di dalam hidupnya Sehingga Benih ilahi itu Mulai bergerak Dan bertumbuh Dengan iman Yang berasal Yang berasal Daripadamu Meraih Kesembuhan Kami doakan Saat ini Semua roh Intimidasi Semua roh-roh Yang mengakibatkan Mereka ketakutan Kekuatiran Dilenyapkan Dalam hidup Mereka Dan mereka Mengalami Kesembuhan Yang sempurna Tuhan Landalah Indonesia Dengan Kesembuhan Yang daripadamu Kekuatan Ilahi Karena Kami tahu Benih ilahi Benih yang luar biasa Yang mengandung Benih kesembuhan Mengandung Benih kekuatan Engkau taburkan Buat setiap Anak-anak Tuhan Yang ada Dimanapun juga Terima kasih Untuk kasih setiamu Ya Tuhan Yesus Saat ini Kami datang Di hadapanmu Kami tetap Berdoa Buat pemerintahan Indonesia Kami minta Tuhan Berdoa Atas pemerintahan Indonesia Kami berdoa Untuk Bapak Jokowi Sebagai presiden kami Kami berdoa Buat Wakil presiden kami Dan semua jajaran Pemerintah yang ada Buat mereka Unity Apa yang diputuskan Adalah yang berasal Daripadamu Sehingga Indonesia Akan bangkit Indonesia Kembali Indonesia Mengalami Perkara-perkara Yang ajaib Indonesia Akan menjadi Negara yang Ternama Termasyur Oleh karena Anugerah Tuhan Terima kasih Untuk kasih setiamu Ya Tuhan Yesus Saat ini Kami berdoa Setiap anak-anakmu Dimanapun mereka Berada Bila mereka Menghadapi Masalah Dalam hidup mereka Tuhan Tumbuhkan Benih Ilahi ini Untuk mereka Boleh Percaya Penuh Tumbuhkan Tuhan Tumbuhkan Sampai Semua Rencanamu Atas hidup Setiap Anak-anakmu Tidak ada yang gagal Terima kasih Untuk kasih setiamu Tuhan Yesus Kami bersyukur Karena kau baik Atas hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita masuk Dalam pengurapan Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah pengurapan Sepuluh lapis Ini terjadi Atas hidup kami Dan keluarga kami Buat mata kami Ini Tuhan Terus tertuju Kepadamu Telinga kami Ini Tuhan Bekah Atas apa Yang kami Dengar Daripadamu Bibir mulut kami Ini Diurapi Dengan minyak Sehingga kami Tahu Tuhan Setiap Perkataan kami Adalah Pas Dengan Engkau Tuhan Jagai hati kami Biar hati kami Tetap Melekat Dan Percaya Penuh Kepadamu Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Semua keraguan kami Roh Kekuatiran Iman yang runtuh Dibangkitkan kembali Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini Tuhan Kami mau melakukan Semua pekerjaan kami Dari pagi Sampai malam nanti Banyak hal Yang kami akan Kerjakan Kami tahu Kami mau menyerahkan Semua pekerjaan kami Hari ini Kedalam tanganmu Engkau ikut Ambil bagian Karena Engkau akan Jadikan kami Partner-Mu Tuhan Teman Sekerjamu Kami tahu Kalau kami Bekerja bersama Dengan engkau Apa yang Mustahil Menjadi Tidak Mustahil Apa yang Kami kerjakan Semuanya Menjadi Berhasil Tepat Waktunya Dan tidak Dia gagal Oleh karena itu Kami datang Di hadapan Tuhan Kami serahkan Tangan kami Ini ke dalam Tanganmu Bapak Biarlah kaki Kami juga Dipimpin Untuk berjalan Pada jalan Yang sudah Engkau tentukan Hari ini Untuk kami Jalan Ya Tuhan Untuk kami Tidak menyimpan Ke kanan Dan ke kiri Untuk kami Tetap berjalan Bersama Dengan engkau Bergandengan Tangan Beriringan Dengan engkau Sampai nanti Sore Selesai Semua pekerjaan Kami Bapak Kami terima Damai Sejahteramu Kami terima Tetentraman Yang daripadamu Kami terima Kekuatan Dan kesembuhan Yang daripadamu Kami terima Semuanya Tuhan Kami Sejahteramu Meliputi keluarga Kami masing-masing Terima kasih Untuk kasih Setiamu Bapak Hari ini Tuhan Buat kami Menerima Yang terbaik Daripadamu Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Selamat pagi